Bupati-Pati Haryanto menjelaskan bahwa progres vaksinasi untuk tenaga kesehatan gelombang pertama di Kabupaten Pati saat ini mencapai 74 persen. Adapun 74 persen tersebut merupakan capaian dari jumlah total tenaga kesehatan yang telah tercatat yakni sebanyak 6.313 orang. Vaksinasi sampai dengan sekarang sudah 74 persen. Kita hanya mengulang beberapa nages yang komorbid. Mudah-mudahan nanti kurun waktu tidak terlalu lama sudah bisa terselesaikan dan akhirnya nanti merambah kepada pejabat pelayan publik. Apabila tenaga kesehatan telah tuntas di suntik vaksin Sinovac, maka target selanjutnya untuk vaksinasi adalah para pejabat pelayan publik. Dari 6.300 orang itu kita sudah 74 persen. Karena kita nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya apa itu, pada saat mau divaksin ternyata yang bersangkutan itu tensinya tinggi, ya harus ditunda dulu. Tak hanya itu, sebelum suntik vaksin dilakukan, target vaksinasi wajib menjawab sedikitnya 16 pertanyaan yang diajukan oleh petugas tentang riwayat kesehatan. Apabila dari 16 pertanyaan tersebut ada sejumlah poin yang gagal, maka suntik vaksin pun terpaksa ditunda. Terpisah, PLT Direktur RSUD Raswondo Pirno mengatakan bahwa vaksinasi di lingkungan rumah sakit daerah tersebut dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2021 kemarin. Untuk vaksinasi ini nggak usah takut, karena sudah diuji oleh Lepom. Pihaknya mengimbau baik pada staff, tenaga kesehatan maupun masyarakat pada umumnya untuk tak perlu khawatir untuk disuntik vaksin. Sebab vaksin yang digunakan telah diuji klinis baik oleh BPOM maupun MUI. Tim Liputa ANJAHAYA TV Tidak 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 Tid selamat menikmati